Jansai simbolon anggota DPRD dari daerah pemilihan dua kota Medan melaksanakan kegiatan reses tahap 3 di jalan lorong bersama Kelurahan Belawan, Sicanang, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diukuti Kadis PU, Kadis Kesehatan, Kadis BPJS, Muspika Plus, dan Wartawan Medan Utara. Kegiatan pun diisi dengan sesi tanya-jawab, banyak permasalahan yang dilontarkan oleh masyarakat. Salah satunya program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai yang digunakan tidak tepat sasaran. Jansai simbolon menanggapi dan siap membawa keluhan masyarakat ke lingkungan DPRD kota Medan. Melalui reses tahap 3 ini, Jansai simbolon mengatakan dapat menampung segala apresiasi masyarakat yang akan dibawa ke lingkungan DPRD untuk dibahas. Jansai simbolon juga berharap kepada pemerintah agar mengevaluasi segala bentuk bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di akhir kegiatan, Jansai simbolon memberikan cendera mata berupa bingkisan sebanyak 250. Itu tentang paket, sebenarnya bukan paket. Kalau yang dibenarkan kita dari sekretariat, kita hanya memfasilitas, sekretariat hanya memfasilitasin berupa supener. Supener itu memang kita buat seperti berupa kain sarung, perpis, lalu kita tambahilah. Artinya penambahan tersebut suadanya kita sendiri. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawaran Citorus Tribrata TV, Salam Tribrata.